Ini adalah tutorial cara mendownload data sawah Jadi ada 2 dataset yang mau kita download Yaitu data irigasi yang berasal sumber dari portal sig01pertanya.go.id Lalu data jenis sawah ya Ini berasal dari kementan Itu dari portal sig01pertanya.go.id Dan portalnya sig.pu yaitu berupa data irigasi Jadi kita coba dulu download data jenis sawah Yang sumber dari portal sig01pertanya.go.id miliknya kementan Nah jadi silahkan masuk ke dalam link ini Nanti muncul seperti ini tampilannya Nah disini ada 2 dataset Nah pertama kita harus cek Karena kita dapat mendownload dari reservice ini Ini dibatasi hanya per 1000 features Jadi gak bisa kita download 1 Indonesia Karena jumlahnya pasti banyak melebih 1000 features Jadi mau gak mau kita harus query Kita filter Misalkan per kecamatan atau per kabupaten Pokoknya jumlahnya sekali download di bawah 1000 features Oke gitu Jadi kita cek dulu nih Kita buka klik Aris Online Map Viewer ini Nah muncul seperti ini nanti ya Nanti muncul seperti ini Nah ini dibuka Nah ini kan ada 3 Sorry Nah ini ya Nah ini Nanti akan muncul seperti ini tampilannya Jadi kita buka yang sawah seperti ini Air sawah Nanti kan ada 2 dataset ya Karena memang Di dalam reservice ini kan memang tersedia 2 dataset Tapi nanti yang kita download ada yang sawah saja Yang sawah vector ini Bukan sawah raster Nah jadi Kita cek atributnya dulu Dari layer sawah ini Kita buka Nah jadi Inilah atribut Dari layer sawah ini Jadi kalau kita perhatikan Ada beberapa field Ada provinsi, kabupaten, kota, camatan, id, dan seterusnya Nah jadi Kita bisa Nah ini totalnya nih Ini totalnya ada 1 juta features Jadi gak bisa kalau kita download secara sekaligus ya Sekali download Jadi harus berulang Makanya kita harus query Nah proses query itu kita harus memahami dulu Bentuk database nya Nah jadi misalkan judul field nya Apa Lalu value nya apa Misalkan kita mau mendownload per kabupaten Maka kita harus tahu nih Julul field nya apa Nah ini udah cek nih Capcode Lalu value nya apa Misalkan saya mau download kota padang Nah kita harus tahu tulisan kota padang nya seperti apa Apakah tulisannya kota spasi padang Atau Seperti apa Karena ini case sensitive ya Case sensitive Nah kalau daripada kita cari ke bawah gitu ya Tulisannya kota padang seperti apa Akan Akan Mau makan waktu lama ya Karena jumlahnya 1 juta feature Jadi kita bisa lakukan filter disini Klik filter Jadi kita Kita pilih disini adalah Capcode Lalu disini pilih unique Tunggu Sampai Apa Selesai prosesnya Nah belum muncul juga ya Kita ulangi lagi Klik Capcode sama adalah Lalu pilih Nah ada rumor yang cip Nah Jadi coba-coba aja Dikrak klik Yang apa Sampai dia muncul ya Listnya Nah ini listnya nih Atau value dari kolom Capcode ini Nah sekarang tinggal kita cari Tulisan kota padang itu seperti apa Apakah kota padangnya dipisah Nah seperti ini Nah Mana kota padang Itu kan ada yang disambung Kota waringin barat Berarti kota waringin baratnya Tulisnya harus nyambung begini Kota waringinnya nyambung Spasi barat Gak bisa kalau kita query nanti ke kota Spasi waringin barat Nanti gak mau dia Jadi harus dicek dulu Tulisannya seperti apa Mana kota padang Gak ada kota padang Padang kota Ini kali nih ya Padang kota Nah ini kan padangnya aja Tulisannya tanpa kota Jadi kita harus cek ya Tulisannya Nah ini Capcode Adalah padang Jadi Ini nanti Adalah Proses pengqueryannya Jadi Perlu diingat Judul fieldnya apa Sama dengan Value nya apa Misalkan padang Kita mau download Nah jadi kembali lagi ke study Kita buka sawah Ya Kemudian Nah disini Misalkan seperti ini Kita ke bawah Lalu pilih query Nah disini Kita tulis Judul fieldnya Ini proses query nya Capcode sama dengan Nah karena Apa Tipe datanya ini adalah String atau text Maka kita pakai Kutip ya Di awal Lalu ketik Ketik kotanya padang Lalu kutip di belakang Kemudian supaya Atributnya Apa Apa Ke download ya Tidak hanya geometrinya Jadi di outfitnya Kita kasih tanda bintang Sisanya Return image kita true Sisanya semua false Ya Semuanya false Lalu kita cek nih ya Ini pilihnya HTML dulu Baru kita cek query get Nah jadi kita cek Mudah-mudahan Jumlah fiturnya Tidak lebih dari seribu Karena kalau seribu Berarti kota padang Memiliki fitur Yang bisa jadi Jumlahnya lebih dari seribu Artinya kita harus download Dua kali Nah proses download Dua kali ini Jadi PR ya Kita lihat Nah ternyata dia Cuma 405 Berarti aman nih Berarti kita bisa Download langsung Nah downloadnya itu Dia Berupa KMZ ya Kita bisa download Dalam bentuk KMZ Lalu Kita query post Nah KMZ ini nanti Bisa dibuka di Arjis Ya seperti itu Jadi tinggal di Rubah aja KMZ nya Ini tadi HTML Kita rubah jadi KMZ Baru kita klik Query post Nah ini tinggal disimpan Tinggal disimpan Misalkan ini adalah Sawah Kementan Padang Nah Sudah Nah ini bisa langsung Dibuka di Arjis Seperti itu Ya Nah sekarang Kita beralih ke Reservice Dari portal Tarasigipu.go.id Di dalam sini Tersedia Dataset Berupa Daerah Irigasi Nah di dalamnya Di dalam Link Reservice Ini Dia terdiri dari Tiga layer nih Derigasi Kewenangan Kabupaten Promisi Pusat Nah yang kita Buka adalah Yang Kabupaten Nanti ya Nah tapi Sama kayak tadi Karena kita dibatasi Seribu feature Jadi kita harus cek dulu nih Database nya Jadi kita buka Arjis online Fiver Seperti itu Nah ini contohnya Sudah dibuka ya Nanti dibuka Atributnya Sampai macam Seperti ini Nah Kita mau Kita mau Filter berdasarkan apa Nah disini ada Nama Kabupaten Kota Karena kalau kita Filter berdasarkan provinsi Pasti jumlahnya Lebih dari seribu Ini totalnya Ada 37 ribu Feature nih Ya Ada 37 ribu Feature Nah jadi Kita baiknya Filter aja Per Kabupaten Kota Nah ini kapkotnya Tapi kosong ya Datanya Isinya Oh ini nih Kewenangan Nah ini ada kewenangan Nah di dalam Folder Eh di dalam Field kewenangan ini Ada nama-namanya Ada isiannya Nah ini mungkin Apa Pengkategorian Polygon Derigasi Berdasarkan Kabupatennya Jadi kita filter aja Misalkan saya Tadi mau Kota Padang lagi Jadi kita filter lagi Jadi Fieldnya tadi adalah Kewenangan Kewenangan Ini kewenangan Adalah Kita pilih Unique Nah Nah Kita cek Kota Padang Oke dipisah seperti ini, oke jadi back tadi, yang ini jadi kita pilih yang layer dikewarna kabupaten, atau yang kode 0 ini, layarnya sama kayak tadi kita pilih query nah kemudian ini kita cek kewenangan jadi tulisannya seperti ini, kewenangan nah ini, kewenangan sama dengan pakai ini, kota kota padang nah seperti itu ini sama, outfieldnya kita kasih bintang ini seperti ini, kita cek dulu dengan tipe html ini untuk ngecek dataset datanya, ada berapa features ternyata cuma 29 polygon atau 29 record atau 29 feature nah aman nih, berarti kita bisa download dalam bentuk kmz query post nah ini kita simpan misalkan namanya di irigasi pu padang oke nah ini sudah terdownload, tinggal kita buka saja di arcmap jadi ini tinggal dibuka saja di arcmap oke tidak bisa jadi harus pakai kml ya kml to layers ini kita simpan di ini dia kalau sudah di ok oke oke selesai tinggal kita zoom player nah ini dia datanya ya sudah terdownload oke sampai sini semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih